selanjutnya saya akan membagikan satu buah video bagaimana cara untuk mencetak label pengiriman ya menggunakan printer panda PRJ58B ini jadi ini adalah printer yang portable ya nah ini adalah unitnya kita menggunakan kertas thermal ukuran 5840 ya Nah cara pemasangannya seperti ini ditutup terus kita self-test caranya itu tekan dan tahan tombol fit terus nyalakan lepas ya kalau misalnya printer sudah bisa menjalankan self-test seperti ini berarti printer sudah ready dan siap untuk digunakan setelah itu saya disini menggunakan HP Android ya HP Android disini aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi RT printer nah RT printer kita bisa download di Google Play kita ya Nah di bagian pencarian ketik saja RT printer Hai RT printer ya Hai nah RT printer saya gunakan disini adalah yang di atas ini Hai yang lambangnya seperti ini ya ya karena saya sudah ada kita saya langsung buka bagi teman-teman yang belum menginstallnya bisa di install terlebih dahulu kita buka nah untuk tampilannya itu dia pertama seperti ini jadi disini di aplikasi rongta ini kita tidak perlu per-per dari per terlebih dahulu ya biasanya kan perangkat Android itu perlu diper terlebih dahulu baru masuk ke aplikasi RT printer ini ini tidak perlu diper terlebih dahulu kita bisa per-per melalui aplikasinya kita set Hai nah ini juga muncul di dalam diklik saja connect Hai minta password nolnya empat kali hai oke Hai konek sukses kita coba test print Hai nah sudah jalan nah untuk pengeprinannya kita masuk ke bagian cetak disini terus kita thermal text spring kita pilih yang thermal ya ya bagian thermal jangan yang label pilih yang thermal thermal text screen nah disini itu kita bisa ketik-ketiknya contohnya saya membuat formatnya ya formalisir buat itu biasanya sek di label pengiriman biasanya digunakan itu hanya ada tiga unsur penting yang pertama informasi pengirim yang kedua informasi penerima dan yang ke berikutnya kalau ada ya kalau ada itu biasanya informasi kode booking nah contohnya disini saya menggunakan informasi pengirim ya pengirim kita pakai nama kita Panda Hai retail Hai solusion Hai nah terus kita enter nanti bawahnya itu Hai berbesar juga ya Hai penerima penerimanya contohnya nih kita menggunakan aplikasi Tokopedia saya masuk dulu ke aplikasi Tokopedia nya ya Hai di sini nah kita di Tokopedia itu punya fasilitas untuk salin alamat atau salin informasi pengiriman jadi kita bisa gunakan fasilitas itu contohnya saya masuk ke kita pilih salah satu ini ya Hai Pak pilih salah satu Hai nama kita cari yang ada kode bookingnya Hai contohnya saya pakai ini ya ya ini disini saya disini bisa salin alamat nih ketik Hai klik aja alamat tersalin balik lagi ke rtprinter abis aplikasi itu klik kanan Hai ya di enter saja klik kanan Hai tempel ya Hai nah nama-nama ini udah langsung ter ter ini terpaste di aplikasi aplikasinya Terus kalau misalnya nih ada kode booking kode booking ya enter kita masuk kembali ke aplikasi Tokopedia nya nah ini berhubung tidak ada kode booking saya cari yang ada kode booking ya anggap aja nah kita comot dari sini deh lihat dulu nah ini kode bookingnya kita salin Hai kode booking tersalin kembali lagi ke aplikasi rtprinter nya tempel eh maaf untuk kode booking karena dia menggunakan barcode jadi kita terpisah ya Hai karena nah disini Hai enter dulu ya nama jadi sini sudah-sudah ada informasi pengirim ada informasi penerimanya ya terus kita cetak hai 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 maaf Hai terus kita cetak Hai confirm prinsip satu lembar aja masih hasilnya akan seperti ini terus untuk kode bookingnya kita keluar ya keluar dari aplikasi printer masuk ke thermal barcode pin Hai disini kita memakai kode 128 Hai terus kita paste saja tempel langsung di generate ke harus ditekan generate nya ya kalau tidak generate barcode nya tidak akan berubah Hai nah langsung berubah kita cetak Hai oke nah jadi informasi pengirimnya jadi ya label pengirimannya jadi disini sudah ada nama nama pengirim ya informasi penerima dan juga kode bukunya ini tinggal kita cari plastik ya kita cari plastik masukin ke dalam plastiknya ya ini harus dimasukin ke dalam plastik ya jangan langsung tempel karena kalau langsung tempel ini tulisannya bakalan hilang disini plastik bening kita harus masukin ke plastik seperti ini ya masukin plastik bening seperti ini di rapikan terus ini baru dilakban di barangnya ya seperti ini supaya tulisannya tidak hilang kalau tidak menggunakan plastik nanti lama-lama tulisannya bakalan lebih tak bakalan hilang nah dan juga sebagai informasi kalau misalnya kita udah buat template ini nih kita juga bisa simpan ya jadi kalau kita nggak perlu membuat template ini setiap setiap kali kita ingin menggunakan paling kita hanya sisakan informasi pengirim dengan penerima saja jadi untuk informasi penerimanya itu kita bisa hapus copy paste copy paste terus ya copy paste jadi contohnya seperti ini ini kita udah buat ya yang tadi ya terus kita save 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 sukses kita bisa panggil kembali datanya nanti ketika mau dipakai kita masuk ke save content disini nah ini adalah datanya tinggal dipanggil lagi dia muncul lagi seperti yang tadi kita save terakhir kali ya nah semoga informasi ini bermanfaat